tinggi guys barangnya barangnya aja 4 meter 30 balik lagi di YouTube Benal Manik teman-teman apa kabarnya mudah-mudahan sehat di depan kalian ini guys kita lagi merancang sebuah dudukan piringan jadi head truck ditambahin bantalan piringan nah ini di depan kalian ini bantalan piringan yang berfungsi nanti sebagai tambahan chasis untuk dudukan piringan seperti ini nah ini piringannya modelnya bukan fleksibel tapi biasa ukurannya 3,5 in kenapa bantalan ini dibuat teman-teman apalagi angkutan head truck alat berat itu atau pada umumnya head truck itu tidak pakai bantalan dia langsung jadi piringan langsung duduk ke chasis yang ini nah kalau untuk angkutan alat berat terutama yang narik lobet doli itu harusnya sih wajib pasang bantalan bantalan seperti ini teman-teman bantalan ini tingginya itu 14 cm 14-20 cm jadi kalau dia tidak pakai bantalan itu biasanya dari tanah ke chasis itu dia ke chasis yang buat kiringan itu biasanya dia tinggi di 110-120 cm untuk Eropa kalau Jepang itu mungkin 100 atau 110-105 cm seperti itulah makanya kita pasang bantalan ini karena untuk menarik buntut yang khusus memiliki ketinggian itu rendah makanya dipasang bantalan khusus seperti ini teman-teman bantalan ini akan ditaruh piringan di sini di atas sini nah ini kita lihat cara pasangnya he he ujung-ujung pakai keren nggak jadi pakai tenaga manusia sisa ya abis ya tenaga ya udah abis nah ini teman-teman mau pasang piringan di atas bantalan ini tapi kayak pakai keren tenaga juga sisa udah abis tapi sebelum melihat ini teman-teman yang belum subscribe si youtube mental manik di subscribe dulu jangan lupa di like dan di komen ya teman-teman sebentar lagi kita lihat proses pemasangannya bagaimana piringan ini ditaruh jadi nanti kita spill buntutnya kenapa dipasang nanti tingginya berapa ketahuan teman-teman jadi ini tinggi kalau tanpa bantalan dia di 115 150 115 cm nah ini tanpa bantalan lagi nanti tingginya berapa berarti 115 sorry bukan 115 ini harusnya ribet ini teman-teman 112 tuh 112 ini piringan punya quester quester GWE 370 dari dialernya memang 3,5 in kita ganti pakai yang 2,5 in tapi fleksibel piringan dia ini kan kemarin yang trouble pernya diganti pakai piringannya sequester ini terlalu elite pakai kren nah ini prosesnya kayak begini teman-teman jadi ditaruh nanti gampang tinggal di sasad jadi posisinya gambarannya kayak gini teman-teman tuh ini piringan yang udah siap dirakit jadi gambarannya kayak gini posisinya seperti ini ini piringan model biasa ya ntar disasad aja piringan yang itu tambah balasan tuh dia itu disetting buat buntut ini teman-teman kayak gini kok western gak pakai tambahan ya karena memang dia piringannya kan pakai piringan fleksibel piringan fleksibel dengan piringan biasa itu jauh ini piringan fleksibel dia itu tingginya di 27 cm udah aman dia jauh nih yang ini lolos kalau nyantol lobet pakai piringan posisi strukturnya seperti ini ini kayak gini kan tapi dia piringan fleksibel tambah lagi piringan tapi bantalan piringan tapi pendek dia bentuknya kayak gini buat dunggu ya si ghost neck nya itu agak mungkin memang buntut yang kayak gini bagusnya kepala kayak gini nyantol buntut doli nah itu salah satu settingnya juga buat doli 12 meter seperti ini teman teman yang dimana kalau dia gak pakai piringan bisa cuma nanti si chassis nya ini yang tadinya ini kan udah ukuran settingan 60 cm yang belakang yang belakangnya yang belakangnya agak pendek 45 cm itu jadi yang belakangnya itu tetap 45 cm depannya kenanya 55 cm yang kita khawatirin bukan di depan belakang teman teman tapi di tengah ini nyangkut nah itu jadi itu sih sebenarnya tujuan utamanya supaya ketika nyantol buntut khusus seperti ini dia itu di lambung di tengahnya ini gak nyangkut apalagi doli-doli sekarang ini di setting memang pendek dia tapi memang sih tujuan utamanya buat buntut dua buntut ini lobet 16 meter sama doli 12 meter itu sih tujuan utamanya kalau piringan biasa dia cuma 19 doarin ya pak oke guys tinggi guys barangnya barangnya 4 meter 30 salah satu fungsi piringan ini teman-teman nah itu flip wheel ini posisi nyantol buntut lobet doli jadi dia tinggi doli selamat menikmati 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 teman-teman kita lihat ini lagi diukur tuh sama drivernya diukur jadi supir alat berat tuh belum perlu ngukur-ngukur tuh ini aja dulu sampai bawah sini nah sampai sini 36 yaudah tinggal di sini berapa 490 jadi ini 490 kalau itu lima meter 10 jadi perbedaannya itu pun piringan yang biasa sama pakai sambungan apa tatakan tuh 20 cm jadi tadi questernya nyantol tuh empat lima meter sebelas ini cuma 4,96 cm ya hampirlah 20 sekian lah tapi ya itu ada fungsinya ada kegunaannya masing-masing temen-temen ini tinggi juga guys hampir lima meter jadi ini mau dibawa ke tapos depok hai hai